Menyusuri Jalur Menantang, Perkebunan Kawisari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di ujung Jalur Menantang ini, kita akan beristirahat di air terjun Lawean yang indah dan menenangkan. Tercatat sejak jaman kolonial Belanda, di Gementi Blitar, memiliki 38 perkebunan kopi. Kebanyakan dikelola oleh perusahaan korporasi asing. Perkebunan yang membudidayakan kopi, umumnya di bagian utara Gementi Blitar. Antara lain perkebunan gambar, perkebunan candi sewu, yang membudidayakan teh dan kopi, juga cengkeh. Sampai sekarang, yang masih eksis, antara lain, kebun kopi karang anyar dan kebun kopi kawi sari. Sementara itu, perkebunan sengon, banaran, dan sirah kencong. Selain merupakan perkebunan kopi, yang luasnya ribuan hektare. Juga mengembangkan perkebunan teh. Pernah juga onderneming nyunyur, yang berada di kaki gunung kulut. Membudidayakan kopi jenis Liberia. Di jalur yang menantang ini, di kawasan kebun kopi kawi sari. Ada kalanya, kita bisa juga melihat kenapa gunung kulut, salah satu gunung aktif di Indonesia. Gunung yang aktif, cukup sering meletus. Terima kasih telah menonton! Perkebunan kawi sari terletak di Wilingi, Blitar, Jawa Timur. Perkebunan ini mula-mula didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1870. Memiliki dua jenis kopi, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Belakangan dikembangkan pula kopi luwak. Kebunan ini juga mengadopsi sistem pertanian organik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!